Amerika dinilai memiliki angkatan laut terbesar dan terkuat di dunia saat ini dengan 500 armada kapal perang aktif dan 11 kapal induk Lalu mengapa angkatan laut Amerika tidak memiliki kapal perang frigate? Pada tahun 1970-an dan 1980-an kapal perang Amerika memiliki armada kapal frigate yang besar terutama digunakan untuk tugas pengawalan termasuk melindungi kapal yang lebih besar dari kapal selam dan kapal permukaan musuh Namun dengan berakhirnya perang dingin dan perubahan perang angkatan laut kebutuhan frigate pun menurun Angkatan laut Amerika tidak mengoperasikan kapal frigate dalam beberapa tahun terakhir karena telah digantikan dengan jenis kapal perang lain yang lebih cocok untuk peperangan modern Angkatan laut Amerika sebaliknya berfokus pada pembangunan kapal perusahaan atau destroyer dan kapal tempur pesisir atau litoral combat ship yang lebih canggih untuk mengisi peran yang sebelumnya dipegang oleh kapal frigate Kapal perusahaan lebih besar, bersenjata lebih berat dan memiliki jajah-jajah lebih jauh daripada kapal frigate Sementara kapal LCS dirancang untuk lingkungan perairan dangkal dan dapat beroperasi di area di mana kapal yang lebih besar tidak dapat melakukannya sehingga peran kapal frigate semakin tergantikan